Terima kasih 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 Nah, satuan berat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah Kilogram atau KG, Hektogram atau HG atau Ons, dan Gram atau G. Lalu, apa perbedaan masing-hari diantaranya? Apa perbedaan masing-masing satuan berat pada setiap titian tangga tersebut? Setiap turun satu titian nominalnya dikalikan dengan 10, sedangkan naik satu titian nominalnya dibagi dengan 10. Mari kita coba menggunakan tangga terima kasih Misalnya, misalnya, Satu kilogram sama dengan berapa gram? Ya, benar. Jawabannya adalah seribu gram. Mudah bukan? Mari kita latihan. Dua hektogram atau ons sama dengan berapa gram? Dua hektogram atau ons turun satu tangga berarti dikali sepuluh. Maka menjadi dua puluh dekagram. Turun lagi satu tangga berarti dikali lagi sepuluh. Jadi, dua ratus gram. Jadi, dua hektogram atau ons sama dengan dua ratus gram. Mudah sekali bukan? Jadi, intinya setiap turun satu titian tangga, satuan berat, maka nominalnya dikalikan dengan sepuluh. Paham ya? Lalu, bagaimana kalau ada pertanyaan? Tiga ribu gram sama dengan berapa kilogram? Untuk menjawabnya, mari kita gunakan tangga satuan berat. Masih ingat ya, setiap naik satu titian, maka nominalnya dibagi dengan sepuluh. Pertanyaannya, tiga ribu gram sama dengan berapa kilogram? Mari kita gunakan tangga satuan berat. Tiga ribu gram sama dengan berapa kilogram? Untuk menjawabnya, pada titian tangga gram, kita tuliskan tiga ribu gram. Kemudian, naik satu titian. Berarti, tiga ribu dibagi sepuluh menjadi tiga ratus dekagram. Selanjutnya, naik lagi satu titian, berarti tiga ratus dibagi sepuluh menjadi tiga puluh hektogram, atau ons. Terakhir, naik lagi satu titian, berarti tiga puluh dibagi sepuluh menjadi tiga kilogram. Jadi, tiga ribu gram sama dengan berapa kilogram? Benar, jawabannya adalah tiga kilogram. Sangat mudah bukan? Supaya lebih terampil, lakukan latihan secara terus menerus ya. Selamat berlatih! Ibu dan Bapak, setelah mengenal satuan berat, sekarang kita akan mengenal berbagai alat yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Tentunya, Bapak dan Ibu sudah sangat mengenal timbangan sebagai alat ukuran berat. Dari mulai timbangan untuk menimbang benda yang ringan, sampai benda-benda yang berat. Contohnya, timbangan duduk yang berukuran kecil, biasanya digunakan oleh para koki atau ibu rumah tangga. Ada juga timbangan duduk yang kapasitasnya mencapai 500 kilogram, biasanya digunakan oleh para koki, peternak, pedagang, dan jasa laundry. Contoh lainnya adalah timbangan badan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Sering kita jumpai jenis timbangan ini di tempat layanan kesehatan, atau puskesmas, apotek, atau rumah sakit. Dengan kemajuan teknologi, timbangan badan kini juga dilengkapi dengan alat ukur tinggi badan. Ada pula jenis timbangan yang sering kita jumpai bila kita pergi ke pasar. Timbangan apakah itu? Betul, timbangan kodok, timbangan yang masih eksis hingga saat ini. Timbangan kodok dilengkapi dengan anak batu atau anak timbangan yang terdiri atas berbagai ukuran, mulai 50 gram atau setengah ons, 100 gram atau 1 ons, 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau setengah kilogram, Timbangan kodok biasanya berkapasitas sampai 10 kilogram. Itulah beberapa jenis alat pengukur berat yang sering kita jumpai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita coba latihan mengukur berat suatu benda, kemudian menuliskannya secara tepat. Mari kita lihat penggunaan setiap alat timbangan yang sudah kita ketahui. Berapakah berat terigu yang ada pada timbangan kue berikut ini? Jawabannya adalah terigu beratnya 100 gram. 100 gram sama dengan berapa ons? 100 gram naik 1 titian dibagi 10, hasilnya 10 dekagram. 10 dekagram naik lagi 1 titian dibagi 10, hasilnya 1 hektogram atau ons. Jadi 100 gram sama dengan 1 ons. Selanjutnya, berapakah berat badan anak seperti yang terlihat pada timbangan badan berikut ini? Jawabannya, berat badan anak adalah 20 kilogram. 20 kilogram sama dengan berapa ons? 20 kilogram turun 1 titian jadi dikali 10, hasilnya 200. Jadi, 20 kilogram sama dengan 200 hektogram atau ons. Sekali lagi ya, berapakah berat 2 karung beras seperti yang terlihat pada timbangan duduk berikut ini? Jawabannya adalah 2 karung beras sama dengan 50 kilogram. 50 kilogram sama dengan berapa gram? Jawabannya, 50 kilogram turun 1 titian dikali 10, hasilnya 500 hektogram atau ons. 500 hektogram atau ons turun lagi 1 titian dikali 10, hasilnya 5.000 dekagram. 5.000 dekagram turun lagi 1 titian dikali 10, hasilnya 50.000 gram. Jadi, 50 kilogram sama dengan 50.000 gram. Ibu dan bapak, coba tuliskan berat masing-masing benda tersebut. Terigu beratnya. Badan anak beratnya. 2 karung beras beratnya. Mudah kan belajar menghitung satuan berat? Terus semangat ya! Nah, sekarang mari kita membuat kue cucur sebagai camilan sambil belajar. Wah! Melihat gambarnya sepertinya enak sekali kue ini ya. Ayo kita siapkan bahan-bahannya. Untuk membuat kue cucur, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Sambil dicatat ya. 125 gram tepung beras. 100 gram tepung terigu protein sedang. 130 gram gula merah. 50 gram gula pasir. 200 ml air. 1 lembar daun pandan. Dan 1,4 sendok teh garam. Setelah bahan tersedia, kita lakukan pengolahan dari mulai membuat adonan. Menempatkan pada cetakan sampai menggoreng. Kue cucur hangat siap disantap. Senangnya bisa membuat kue cucur dengan ukuran bahan yang pas. Sekarang, mari kita belajar membandingkan berat suatu benda. Membandingkan berat suatu benda secara sederhana, bisa kita lakukan dengan cara melihat ukuran dan merasakan berat benda yang ingin kita ketahui beratnya. Cara ini bisa efektif kita lakukan apabila benda yang akan kita bandingkan beratnya jenisnya sama. Misalnya, dua buah semangka yang berukuran kecil dan besar, atau dua ekor ikan yang berbeda ukuran. Buah semangka yang lebih berat ada di tangan sebelah mana? Betul, semangka di sebelah kanan lebih berat daripada yang di sebelah kiri. Namun demikian, cara ini kita tidak bisa mengukur secara pasti berat bendanya. Kita hanya bisa membandingkan benda yang satu lebih berat dari yang lainnya. Untuk membuktikannya, mari kita ukur berat buah semangka tersebut dengan menggunakan timbangan. Kita simpan semangka yang besar ini pada timbangan ke satu, dan semangka yang kecil pada timbangan kedua. Hasilnya ternyata buah semangka yang besar beratnya 2 kg, sementara buah semangka yang kecil beratnya 1 kg. Terbuktikan, jadi buah semangka yang terlihat lebih besar memang lebih berat daripada buah semangka yang kecil. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda berikut ini. Ada tiga buah balok kayu ukuran 20 cm, masing-masing kayu beratnya 2 kg. Ada pula satu wadah ubi dengan berat 3 kg, kemudian ada satu karung beras dengan berat 5 kg. Benda manakah yang paling ringan? Apakah balok kayu, beras, atau ubi? Betul, benda yang paling ringan di antara ketiganya adalah ubi jalar. Beratnya hanya 3 kg. Sekarang, ayo kita coba urutkan benda tersebut dari yang paling berat sampai paling ringan. Yang paling berat adalah balok kayu, beratnya 6 kg, kemudian beras, beratnya 5 kg, dan yang paling ringan adalah ubi jalar, beratnya 3 kg. Mudah dan menyenangkan mengenal satuan berat. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah mulai paham bagaimana menghitung satuan berat? Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Satuan berat yang perlu kita ketahui di antaranya Kilogram atau KG Hektogram atau Ons atau HG Dekagram atau DAG Gram atau G Desigram atau DG Sentigram atau CG Serta miligram atau MG Setiap turun satu titian nominalnya dikalikan 10 Sedangkan naik satu titian nominalnya dibagi dengan 10 Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa belajar lebih giat lagi di kelompok belajar atau di rumah Sampai Bapak dan Ibu lancar menghitung berbagai satuan berat Sampai jumpa pada episode berikutnya Tetap semangat dan jangan lupa bahagia Tetap bersama kami, Akrab Aksara agar berdaya Perangilah kemiskinan Dengan biad pelajar Terbebas dari kebodohan Dan yang tetap